Bersama saya Niktagina dalam obrolan dokter, obrolan sehat ala dokter. Jadi jantung kita sudah tidak mendapatkan oksigen karena pembuluh darahnya. Ada ubi, ada kentang, itu bisa sebagai penggantinya. Betul, diganti sama mie boleh ya? Makan sayur dan buah, terus olahraga yang teratur. Mitra sehat, selain diabetes saat ini penyakit yang mengalami peningkatan secara signifikan pada masyarakat Indonesia adalah penyakit yang menyerang organ hati. Seperti diantaranya adalah cirosis dan juga hepatitis. Dan biasanya kita cenderung acu terhadap gejala dan efek jangka panjang yang mungkin terjadi apabila sudah terjangkiti penyakit ini. Lalu sebenarnya ada gak sih cara untuk mencegah penyakit ini? Dan juga bagaimana cara mendeteksi secara dini gangguan-gangguan yang menyerang organ hati? Bersama saya Niktagina dalam obrolan dokter, obrolan sehat ala dokter. Kali ini kita akan membahas tentang hati-hati gangguan dan kelainan organ hati. Pastinya juga bersama Herbal Soman. Tapi sebelumnya seperti biasa kita lihat dulu video berikut ini. Mitra sehat hati atau dalam bahasa Yunani disebut hepat. Merupakan salah satu organ tubuh paling penting untuk menjaga kelangsungan hidup manusia. Hal ini dikarenakan fungsi utama dari hati adalah membuang racun dalam tubuh, membantu proses produksi sel darah merah, serta membersihkan dan menyaring darah. Tapi tahukah Anda faktor pemicu yang menyebabkan organ hati bermasalah, yaitu seringnya mengkonsumsi obat-obatan dalam jangka panjang, kurang minum atau terserang dehidrasi, tidak pernah olahraga, kecanduan alkohol, kecanduan makan jangkut, serta seringnya konsumsi suplemen dan vitamin dosis tinggi. Hal tersebut menjadi penyebab gangguan kelainan pada hati, seperti hepatitis, tirosis hati, dan kanker hati. Untuk itu bagaimana cara kita lebih hati-hati dengan gangguan hati, yaitu dengan perhatikan gejalanya, seperti nyeri pada dada, kehilangan nafsu makan, mual serta muntah, berat badan menurun, dan demam. Yuk mulai sekarang, sayangi hati Anda dengan konsumsi makanan sehat, olahraga teratur, dan hindari stres, serta polusi. Eh, ya dokter Gina. Lagi asik-asik online, agak sedikit kaget, baca berita. Sebenarnya sih gak nyangka juga ya, bahwa ternyata, menurut data dari WHO nih dokter Gina, yang ini organisasi kesehatan dunia, mencatat bahwa, penderita penyakit liver di Indonesia itu berkisar 28 juta orang. Artinya, di dalam setiap 10 orang Indonesia, terdapat lebih dari 1 orang penderita penyakit liver. Bener. Nah, bener. Agak takut juga ya, tapi ini bener kan dokternya? Iya, tadi kan aku juga bilang, selain diabetes, penyakit hati itu udah semakin banyak pengidapnya sekarang. Apalagi ini, penyakit ini tuh kayak gejalanya tuh samar-samar, mirip, kayak gejala-gejala kayak gak enak badan biasa gitu. Jadi, kadang-kadang orang suka terkecoh, padahal ternyata, begitu udah lanjut, eh dia terdiagnosis hepatitis, kayak gitu. Hmm, serem juga, tapi ini bukan penyakit hati, karena sering galau kan dokter Gina ya? Oh, itu beda lagi. Itu beda lagi. Ini beneran sakit hati gitu ya? Kalau galau yang itu, cari tambatan hati, ya gak sih? Tapi kalau kita berdua aja yang ngobrol, kayaknya kurang seru ya? Betul. Harus ada praktisi kesehatan yang mungkin bisa menjelaskan lebih jelas tentang itu kali ya? Ada siapa saja dokter Gina di kesempatan kali ini? Ada dokter Agya Mulia, konsultan medis PT. Sowelman Indonesia. Apa kabar dokter? Baik Gina. Selalu sehat ya dokter ya? Luar biasa. Selalu sehat lalu, karena minum Soman. Betul. Ya juga Mbak Riana Dewi, Satyana Gizi, ahli Gizi, sekaligus juga produk konsultan dari PT. Sowelman Indonesia. Halo Mbak. Halo dokter Gina. Dokter Gina, tolong tanyain ke dokter, ini bener gak sih data ini? Karena sedikit menakutkan, ini 2013 loh. Artinya, 4 tahun berjalan, pasti bisa bertambah gitu kan jumlah penderitanya. Ini kalau soal data, gimana kalau ke Mbak Riana? Tadulah ya dok, kalau dokter ini tentang penyakit. Nah, itu dia. Tapi kalau data-data yang berkembang di Indonesia, gimana kalau Mbak Riana aja nih yang jelasin nih? Iya, jadi gini dokter, pemirsa Indonesia ini termasuk negara dengan tinggi endemisitas hepatitis. Jadi, kedua terbesar dari South Asian Region. Jadi, memang ini setelah Myanmar ya, dan 100 dari jumlah penduduk Indonesia, 10-nya ini sudah terinfeksi hepatitis B dan C. Kurang lebih saat ini, 28 juta penduduk Indonesia sudah terinfeksi hepatitis B dan C. Dan 14 juta diantaranya, ini memiliki resiko untuk menjadi kronis. Dari angkanya sudah juta gitu ya dokter Kinahisan, menyeramkan sekali gitu. Ini kalau ngomongin soal hepatitis nih dok, kan semakin banyak nih orang di Indonesia yang terserang hepatitis. Sebenarnya faktor apa sih dok yang akhirnya membuat kok angka hepatitis di Indonesia itu semakin meningkat gitu? terima kasih. Jadi, kunci sebenarnya ya, tidak hanya masalah hepatitis ya, kunci daripada semua titik permasalahan timbulnya penyakit adalah masalah imun sistem. Oke. Nah, jadi kalau sistem daya tahan tubuh kita kuat, maka segala jenis, partikel-partikel asing ya, mikroorganisme, apakah itu radikal bebas ya, itu akan terproteksi dengan sendirinya. Kalau sistem daya tahan tubuh kita kuat. Jadi imunitas tadi dokter ya? Ya, itu kuncinya. Nah, ketika daya tahan tubuh seseorang itu lagi lemah, ya, apapun mudah masuk. Apakah bakteri, apakah virus, ya, bahkan terkontaminasi, ya, dari, tertular dari mereka-mereka yang sudah positif, menerita misalkan hepatitis. Itu sudah pasti kena. Nah, jadi kuncinya adalah tingkatkan antibodi, ya, imun sistem kita, ya, secara otomatis, antigen asing, apakah ini radikal bebas, kuman, virus, bakteri, itu akan terproteksi, akan membal dengan sendirinya. Jadi seperti itu. Seperti itu. Nah, dokter, kita juga ingin tanya ya dokter. Tadi saya sempat baca artikel, ada beberapa artikel yang mengatakan, betul tadi sampaikan dokter, ada daya tahan tubuh. Tapi terkadang, kita kurang menyadari daya tahan tubuh itu. Karena memang tidak dirasakan langsung gitu ya. Ketika sudah jatuh sakit, kemudian merasa kondisi drop, apalagi penderita hepatitis B tadi, tanpa disadari tiba-tiba sudah sakit nih dokter. tanda-tanda awalnya apa sih dokter ketika imun? Kita sudah mulai turun. Tanda-tanda hepatitis ini ya, kan salah satunya, itu kan disebabkan oleh impeksi virus. B dan C adalah dari hepatitis yang paling berbahaya. paling berbahaya sangat menular. Nah, apa sih tanda-tandanya? Itu berawal ya, itu dari impeksi virus, karena sistem daya tahan tubuh kita lemah, yang tadi sudah saya jelaskan, terserang ya, di mana virus tadi, dia akan menyerang, masuk ke organ hati kita, itu biasanya virus menyerang organ hati kita, nah disitu dia melakukan replikasi. Nah, istilahnya dia menyatu, dia melakukan situ pembelahan, ya, dan disitu dia menetap. Nah, ini yang menggerogoti, ya, sel-sel hati kita. Nah, tentunya, apa sih tanda-tandanya? Yang pertama, tubuh pasien itu, atau secara gampangnya, kita lihat dari putih matanya, atau sklera matanya itu kuning. Jadi, nampak tampilan badannya itu, kulitnya itu, permukaannya itu kuning. Kalau dalam istilah kedokteran, ya, itu disebut jaundis atau ikterus. Iterus. Iya. Kenapa bisa kuning, dok? Kan begitu. Nah, jadi kuning itu akibat daripada peningkatan kadar bilirubin. Jadi, bilirubin itu adalah suatu senyawa yang dihasilkan oleh hati, yang itu berasal dari hemoglobin. Hemoglobin itu adalah hasil pecahan daripada sel-sel darah merah kita. Nah, disitulah dia. Tapi, gara-gara bermasalah di organ hati kita, atau bermasalah di empedu kita, otomatis itu kadar bilirubin itu meningkat, drastis masuk ke dalam aliran darah. Nah, bilirubin ini memberikan warna kuning. Nah, jadi maka orang hepatitis, ya, itu nampak badan itu menguning. Nah, itu salah satunya. Yang kedua apa? Karena menyerang organ hati, ya, hati itu secara anatomi kedokteran, dia letaknya itu posisi di perut kanan atas. Perut kanan atas ya, dokter ya? Iya, di sebelah kanan. Nah, jadi kalau misalkan saya contoh, ini adalah organ hati. Ya, ini organ hati. Jadi, posisinya itu adalah, ya, seperti ini. Beginilah dia. Jadi, dia memanjang sampai ke tengah ulu hati kita. Ya, mulai dari pinggir. Nah, hanya saja dia terlindungi oleh tulang rusuk kita. Nah, ya. Nah, jadi seperti itu, hati itu sendiri. Nah, jadi ini kunci masalahnya. Kalau apakah masalahnya di hati kita, apakah masalahnya di empedu kita, nah, itu tentu menimbulkan masalah. Apa itu? Terjadi pembesaran. Istilahnya hepatomegali. Normal lever itu nggak teraba. Gara-gara dia membesar, teraba. Nah, karena kita raba, tekan, ada pasien menembuka rasa sakit. Nyeri penekanan. Jadi, kita lihat pada pasien-pasien hepatitis itu, kalau kita tekan perut kanan atasnya itu, dia menjerit kesakitan. Jadi, seperti itu. Berarti mengindikasikan ada infeksi. Karena ada infeksi, pasien akan mengeluh demam. Demam bukan penyakit, tapi gejala, suatu akibat proses infeksi. Jadi, seperti itu. Nah, tapi seperti tadi kan dokter Anggi bilang ya, kalau yang bisa terserang itu secara umum adalah orang-orang yang imunitas tubuhnya atau daya tahan tubuhnya menurun. Nah, kalau Mbak Riana nih, sebentar ya dok ya. Iya. Kira-kira kalau lebih spesifik lagi nih, Mbak, orang-orang yang benar-benar beresiko untuk terserang kayak penyakit hepatitis B atau hepatitis C itu seperti apa? Kalau yang aku tahu, kayak pengguna jarum suntik gitu, narkoba. Atau bahkan ada yang bilang, kalau terlalu banyak minum jamu, nanti bisa cirrhosis hepatis loh gitu. Itu benar nggak? Itu bisa menyebabkan itu juga ya. Iya. Gimana nih Mbak? Jadi, kalau dilihat dari penyebabnya ini, masalah hati ini, jadi karena ada yang disebabkan karena alkoholik. Jadi, peminum alkohol yang berlebihan. Lalu, benar dokter Gina tadi sebutkan penggunaan jarum suntik yang sudah tercemar. Nah, jadi memang harus hati-hati sekali mengenai sterilisasi jarum suntik itu ya. Karena memang wajarnya memang sekali pakai untuk satu orang langsung dibuang, sudah tidak digunakan lagi untuk menghindari tercemarnya berbagai macam bakteri dan virus. Lalu, berikutnya dari transfusi darah. Nah, ini juga pertukaran yang cepat sekali nih dokter ya. Jadi, memang kalau kita mau donor darah, kita memang harus lebih perhatikan lagi kondisi darahnya seperti apa agar kita yang sudah terkena penyakit hati atau gangguan liver, hepatitis, kita tidak lebih beresiko terhadap bahkan sampai cirrhosis hati ya dokter. Nah, lalu sebenarnya kalau untuk siapa saja yang beresiko dari anak-anak pun bisa. Ini tergantung dari imunnya tubuh kita sendiri dokter. Karena kalau anak kecil justru ini rentan sekali. Anak kecil ini beda dengan orang dewasa sistem imunnya karena belum terbentuk secara sempurna. Jadi, bisa saja anak terlahir dengan organ yang sempurna, lengkap. Tetapi, kita tidak tahu nanti setelah umur 1 tahun atau 2 tahun bisa jadi dia terkena saraf, meningitis, atau memang ada gangguan di fungsi hati. Jadi, itu semua memang basicnya dari sistem imun tubuh kita. Jadi, sistem imun tubuh kuncinya ya dokter Gina ya. Serius sekali ya pembahasan tentang hepatitis ini ya. Nanti juga kita akan kedatangan tamu spesial yang juga akan bercerita tentang kampanye memerangi dan juga mencegah penyakit hepatitis itu sendiri. Tapi, jangan kemana-mana. Nanti kita akan kembali lagi tetap di obrolan dokter, obrolan sehat ala dokter. Ada 39, teman sejati man. Teman sejati, gak pernah bo'o. Pasti man. 39, bahan alam man. Buah, sayur, rempah ada di setiap tetes man. Nyewangi, gaya tahan. Kalau tubuh prima, jauh semua penyakit man. Soman, man. Jamu tetes. Soman, sejatinya teman. Soman, jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Inovatif, terbukti baik secara empiris maupun ilmiah menurut khasiat farmakologi bagi tubuh. Soman telah teruji sehingga siap bersaing dengan produk kesehatan manapun. Karena Soman menitik beratkan pada khasiat, maka Soman bukan obat, tetapi bekerja lebih baik dari obat. Soman bekerja menyehatkan sel. Pada hakikatnya, ketika tubuh sakit, maka sel-sel lah yang sakit. Soman dapat digunakan untuk semua keluhan kesehatan, baik dalam maupun luar tubuh. Soman menggunakan metode terstandarisasi bukan sekedar benar, namun benar sejak awal. Mulai dari bahan baku hingga fermentasi yang dilakukan dan diawasi secara ketat mengikuti standar cara pembuatan obat tradisional yang baik. Riset dan pengembangan produk dikerjakan oleh tenaga ahli PT Harvest Gorontalo Indonesia. Berlokasi di Gorontalo, area seluas 7 hektare itu meliputi pabrik berteknologi modern, laboratorium, green cleaning, taman tanaman percontohan buah dan sayur berstandar. Soman, mengemas kualitas menuju Indonesia sehat dan terhormat. Mitra Sehat Anda masih bersama kami di obrolan dokter, obrolan sehat ala dokter. Nah kalau tadi di segmen sebelumnya kita sudah berbicara mengenai penyakit hepatitis. Nah sebenarnya hepatitis ini juga harus diberikan semangat juga ya bagi yang namanya penderitanya. Dan ini sudah hadir bersama kita yang sangat spesial juga ya. Dokter Gina sudah hadir bersama kita, Ibu Marzuwarita, Ketua Komunitas Peduli Hepatitis. Akrabnya Ibu Ita, saya sudah kenalan dari duluan ya. Ih keren banget sih, selalu lebih maju ya. Iya, Ibu Ita, Komunitas Peduli Hepatitis. Itu sebenarnya apa sih Bu? Komunitas yang memang peduli pada pasien-pasien hepatitis. Semua pasien hepatitis. Awalnya bisa terbentuk komunitas ini itu gimana ceritanya? Sebetulnya berlatar belakang itu kami pengurus-pengurus itu yang kebetulan kami tidak penderita, tapi pasangan kami yang menderita. Kebetulan suami saya juga sudah almarhum, karena hepatitis B, cirosis, sudah sempat di cangkok. Ada satu lagi pengurus itu Bu Erla namanya suaminya meninggalkan kanker hati, hitungan bulan pula dia meninggal. Nah, setelah suami saya di cangkok beberapa bulan, kalau tidak salah, karena dari proses awal beliau sakit itu sampai itu berasa banget deh, mahalnya ini penyakit. Bukan cuma mahal, stresnya nih, nanganin penyakit ini nih. Akhirnya tergeraklah hati Ibu untuk membuat komunitas ini. Nah, bagaimana caranya, kalau kami sih berpikir bagaimana caranya orang lain itu tidak ngerasain seperti yang kami rasain. Kebetulan, saya sudah banyak dekat juga dengan para hepatolog, hepatolog kan, yuk kita ngadain seminar yuk, gitu kan, pelan-pelan-pelan-pelan kita kasih edukasi-edukasi ke orang-orang gitu kan, ternyata memang itu sangat dibutuhkan. kita dulu sama sekali blank, apa sih hepatitis itu, kita nggak tahu. Karena saya pribadi ternyata, keluarga saya, keluarga al-mahrum suami saya itu, 7 dari 8 bersaudara menderita hepatitis. 7 dari 8? 7 dari 8. Mertua laki-laki saya menderita hepatitis dan meninggal karena kanker hati. Saya pelajari-pelajari, oh ya ternyata, karena al-mahrum juga nggak tahu, jadi kan nggak ngeh tuh, perut udah buncit, kaki udah bengkak. kita nggak tahu itu apa kan, itu sudah efek lanjut dari hepatitis, udah cirrhosis, tapi karena nggak tahu nggak berobat, makin parah lah tuh, penyakit tuh, gitu. Jadi yang sering kita coba, edukasi ke masyarakat, deteksi dini deh, kalau kayak saya kemarin, semua anak-anak saya, saya deteksi, gitu kan, dan ternyata 1 dari 3 kena, 1 dari 3 sudah kena, gitu kan, apa namanya, sekarang yang lagi kita kampanyekan itu, ada yang satu yang kena nih, saudara kandung, pasangannya, anak-anaknya, orang tua, baiknya deteksi, syukur-syukur kalau negatif, tapi kalau positif, lebih awal dia tahu dia sakit, itu lebih mudah disembuhkan, sangat mudah, sangat mungkin buat sembuh. Tapi komunitas ini sendiri, apakah memang, benar-benar, pure kerjasama ibu, bersama beberapa orang, yang memang sudah punya pengalaman seperti ibu, atau memang ibu sudah bekerjasama dengan pemerintah, atau juga dengan swasta, untuk penggalakan kampanye hepatitis ini? Tadinya kita kan berjalan sendiri, kami sendiri aja, anggota-anggota aja, enggak ada yang kaitan, kami semua sendiri, gitu kan, kami juga enggak ada inbaksos, kami men-screen, kami milih suatu tempat, misalnya di pinggiran mana, anak-anak yang tidak mampu lah, gitu, kami coba screening, kami lihat, mereka terinfeksi apa enggak, kalau tidak, mereka punya imun apa enggak, kalau mereka tidak punya imun, kami vaksin, itu semua biaya sendiri, tapi lama-lama kita mikir, gerak kita akan terbatas, kalau cuma dengan dana kita sendiri kan, akhirnya sekarang kita mulai bekerjasama dengan pihak-pihak lain, termasuk juga dengan pemerintah, kayak sekarang ini yang sedang digalakan, kebetulan ada program DAA kan, program pengobatan free hepatitis C, nah kami mencoba mengawal itu, saya mencoba intinya cuma gini, ini ada obat gratis nih, dari pemerintah, ini pasien banyak nih, bagaimana caranya mempertemukan ini nih, menjebatani ya, menjebatani itu, karena berdasarkan pengalaman tadi sendiri, ibu ya, jangan sampai nih, terutama, sebetulnya saya terutama, terutama fokus ke orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang tidak mampu itu kan, akses pengetahuan juga kurang ya, akses infomedianya juga kurang, gitu kan, mesti berobat kemana sih, mesti berobat apa sih, jadi sekarang itu, saya lebih fokus, orang-orang yang menengah ke bawah, itu banyak banget, itu banyak banget yang enggak paham, yang enggak paham, kalaupun paham, berobat mahal bu, kami enggak punya biaya, mau kemana, bagaimana prosedurnya, enggak usah jauh-jauh yang di kampungnya, di Jakarta aja, susah, gitu, jadi kita berusaha menjebatani itu, intinya cuma satu, kalau target pemerintah sekarang ini, kita berusaha mengeliminasi hepatitis tahun 2030, baik, itu komitmen dari pemerintah, mudah-mudahan tercapai ya, tapi ini suatu tugas yang mulia juga ya, seperti yang dilakukan Ibu Ita, ini bagaimana dia berdasarkan pengalaman dari suaminya sendiri, tapi dari cerita Ibu Ita ini, saya ingin tanya juga nih, kepada dokter ya, dokter kalau mendengar cerita Ibu Ita, tadi kan artinya hepatitis ini bisa dikatakan juga tergolong penyakit genetik nggak sih dok, kalau melihat misalnya dari delapan saudara, tujuh terkena hepatitis, kemudian tadi putra dan putrinya ya Bu ya, dari tiga anak ya Bu ya, satu sudah terindikasi terkena hepatitis, nah ini bagaimana dokter untuk memutus mata rantai dari hepatitis ini sendiri? Jadi kalau kita bicara tentang hepatitis ya, jadi itu karena disebabkan oleh impeksi virus, kita sudah tahu jelas ya, dari impeksi virus, kemudian dari faktor berawal dari sistem datang tubuh tadi ya, yang sudah melemah, kemudian tadi ada nggak seperti cerita Ibu Ita masalah, anak saya jadi kena, seperti itu, nah jadi artinya apa, kalau anaknya itu kena pada saat, pada saat dia di dalam kandungan, saat janin dalam kandungan, itu berarti terjadi transmisi secara vertikal, jadi diwariskan dari Ibu ke anaknya. Jadi langsung gitu ya? Benar, transmisi secara vertikal. Nah, jadi artinya apa, pengaruh gen itu memberikan porsi ya, 50-50. Nah ya, banyak kasus-kasus penyakit lain, selalu dikaitkan masalah genetik, selalu dikaitkan masalah genetik. Apakah dengan genetik pasti menurunkan? Belum tentu. Hanya saja faktor keturunan ya, atau istilahnya secara warisan, adanya kelainan gen yang abnormal, itu setidaknya memberikan, diturunkan kepada anaknya. Jadi seperti itu. Oke, tapi kalau dilihat di Soman sendiri, apa banyak kasus-kasus yang, apa ya, curhat gitu ya, yang kepada PT Soman Indonesia, tentang masalah-masalah kasus penyakit hati, seperti hepatitis atau cirosis gitu mbak? Iya dokter pemirsa, kebetulan selama 9 tahun Soman berdiri ya, PT Soman ini, kita sudah membantu lebih dari 70 macam penyakit, termasuk hepatitis ya, gangguan hati, cirosis ya. Nah ini ada satu dari Bapak Ali di Cianjur, usia 56 tahun, ini dengan keluhan ada hepatitis ya. Nah ini beliau mencoba Soman, 2 bulan ya, dengan dosis 10 tetes, 3 kali sehari nih dok, secara rutin minumnya. Nah ini alhamdulillah sekali, pada bulan kedua, itu Bapak Ali ini sudah merasakan, perubahan yang cukup signifikan nih dokter. Tentunya dengan, dengan bersamaan dengan pengobatan medis juga, jadi berdampingan pengobatannya. Nah ini, setelah 2 bulan, di awal pemakaian ini, Bapak Ali mengeluarkan BAB yang warnanya keabu-abuan, seperti, warna fesis yang, warna keabu-abuan ini, ini termasuk bagian dari detoksifikasi. cara kerja Soman memang seperti itu, di awal pemakaian memang ada rasa tidak nyaman sedikit, seperti BAB-nya lebih bau, lebih keruh, agak mual, lebih sering ngantuk. Nah ini disesuaikan sama racun yang ada di dalam tubuh kita. Nah ini, racun-racun yang ada dalam hati ini, dikeluarkan melalui fesis yang berwarna agak kehitam-hitaman. Lalu setelah menginjak bulan ketiga, Bapak Ali ini, Alhamdulillah, kondisinya jauh, sudah membaik, dibandingkan sebelum konsumsi minum Soman. Jadi sampai saat ini, kami dengar kabarnya, Bapak Ali ini, kualitas hidupnya sudah mulai membaik. Jadi kualitas hidup membaik gitu ya. Luar biasa ya. Tanpa disadari ya Gina ya, kalau mendengar cerita Ibu tadi, seolah-olah ibaratnya penyakit ini apabila sudah terkena, seperti tidak lagi angka harapan hidup gitu ya, tidak ada harapan lagi, ternyata ada harapannya gitu ya. Masih ada harapan. Dan penyakit hati ini kan juga ada banyak ya, mitra sehatnya, nggak cuma hanya hepatitis, ada cirosis, ada juga mungkin mitra sehat, pernah mendengar kata fatty liver. Nah itu dia. Sesaat lagi kita akan membahas tentang penyakit fatty liver bersama dokter Anggi. Sebenarnya itu penyakit apa, bagaimana cara mencegahnya, bagaimana cara mengobatinya. Jangan kemana-mana, tetap di obrolan dokter, obrolan sehat ala dokter. Ada 39 teman sejati, man. Teman sejati nggak pernah bohong. Pasti, man. 39 bahan alam, man. Buah, sayur, rempah ada di setiap tetes, man. Nyewangi, gaya tahan. Kalau tubuh prima, jauh semua penyakit, man. Soman, jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Inovatif, terbukti baik secara empiris maupun ilmiah, menurut khasiat farmakologi bagi tubuh. Soman telah teruji sehingga siap bersaing dengan produk kesehatan manapun. Karena soman menitik beratkan pada khasiat, maka soman bukan obat, tetapi bekerja lebih baik dari obat. Soman bekerja menyehatkan sel. Pada hakikatnya, ketika tubuh sakit, maka sel-sellah yang sakit. Soman dapat digunakan untuk semua keluhan kesehatan, baik dalam maupun luar tubuh. Soman menggunakan metode terstandarisasi, bukan sekedar benar, namun benar sejak awal. Mulai dari bahan baku hingga fermentasi, yang dilakukan dan diawasi secara ketat, mengikuti standar cara pembuatan obat tradisional yang baik. Riset dan pengembangan produk dikerjakan oleh tenaga ahli PT Harvest Gorontalo Indonesia. Berlokasi di Gorontalo, area seluas 7 hektare itu meliputi pabrik berteknologi modern, laboratorium, green cleaning, taman tanaman percontohan buah dan sayur berstandar. Soman, mengemas kualitas menuju Indonesia sehat dan terhormat. Ya kembali lagi di obrolan dokter, obrolan sehat ala dokter. Sekarang saya ditemani sama dokter Anggi. Seperti tadi saya juga udah bilang bahwa kita akan membahas tentang fatty liver. Tapi mungkin dokter Anggi mau menjelaskan terlebih dahulu tentang organ hati? Ya boleh. Boleh silahkan dokter. Jadi pemirsa, ini secara tampilan ya, ini kita bisa lihat ya. Jadi kalau organ tubuh manusia itu, ya kita buka ya, itu akan tampak berbagai organ-organ tubuh kita. Ya ini silet. Nah posisi hati ya, atau liver atau hepar itu, itu tepatnya ya di daerah regio di perut kanan sebelah atas. Ya jadi kita bisa lihat di sebelah sini. Dan hati adalah organ terbesar. Ya hati adalah organ terbesar di dalam tubuh kita. Nah jadi secara anatomi itu terbagi dua. Ya ada lobus kanan, ya lobus dextra, ada lobus kiri atau lobus sinistra. Dipisahkan oleh ligamentum. Ya di sini ada ligamentum dipisahkan. Kemudian di sebelah belakang itu juga ada, namanya bagian juga ada lobus caudatus, sama lobus quadratus. Itu secara anatomi kedokterannya saja. Nah kalau kita lihat di sini, itu ada dua pembuluh darah besar. Ada pembuluh darah arteri dan pembuluh darah vena. Itu namanya arteri penaporta hepatica. Nah dari mana? Jadi kuncinya adalah di pembuluh darah penaporta. Karena dari penaporta inilah, ya makanan-makanan berupa asupan nutrisi, nutrisi yang baik untuk tubuh, itu yang akan siap diedarkan ke seluruh tubuh. Kalau makanan kualitas nutrisi kita baik, yang dibawa oleh penaporta ini, maka baiklah dayatan tubuh kita. Jadi seperti itu. Nah secara anatomis, dia besarnya itu, beratnya itu kurang lebih sekitar 1,5 sampai 2 kilogram. Dan tidak teraba ya? Dan tidak teraba. Tapi pada orang-orang yang bermasalah, pada gangguan liver, itu terjadi pembesaran. Jadi nampak istilahnya namanya hepatomegali. Pada perabaan itu sangat membesar, dan disertai adanya nyeritekan. Nah gitu. Jadi seperti itu masalah liver. Nah kalau ini kan gambaran dari liver atau hati secara normal ya dok. Tadi kan kita mau membahas tentang fatty liver atau perlemakan hati. Nah ini apa lagi nih dok? Iya benar. Jadi fatty liver, kalau bahasa istilah kedokterannya, stetosis. Jadi stetosis itu adalah akibat terjadinya penimbunan lemak yang berlebihan. Penimbunan lemak yang berlebihan di mana? Di hati. Jadi normal 90% itu sel hati kita itu, itu terdiri atas sel-sel parenkim hati. Atau disebut dengan sel hepatosid. Tapi pada kasus fatty liver, sel hati tadi diambil alih, didominasi oleh lemak kita. Makanya di mana terjadi penimbunan lemak yang berlebihan. Nah secara teorinya itu stetosis atau fatty liver itu sendiri, itu ada dua penyebabnya. Ada yang faktor alkoholik, artinya oleh mereka-mereka pecandu-pecandu alkohol, dan yang kedua faktor non-alkoholik. Orang Asia 80% itu faktor non-alkoholik. Saya tidak peminum dokter, benar. Tapi mereka-mereka yang kelompok yang suka mengkonsumsi lemak-lemak jenuh. Lemak trans itu, yang kadar triglyceridanya tinggi, LDL lemak jahatnya tinggi, nah itu resiko untuk terjadinya fatty liver. Boleh kasih nanti dokter? Biar tidak tertutup sama patungnya. Jadi prosesnya seperti apa nih dok? Jadi saya bisa, ini Anda bisa lihat ya, di televisi kita lihat, ini saya analogikan, ini adalah intake lemak yang sering kita konsumsi sehari-hari, ya lemak, terutama lemak-lemak jenuh, ya lemak, istilahnya saturated fatty acid, itu dia akan menempel di permukaan-permukaan hati kita. Ya, kita bisa lihat, jadi seperti ini. Jadi kalau terjadi perlemakan seperti itu, kerja hati juga semakin berat ya dokter? Semakin berat. Padahal hati memiliki fungsi yang penting sekali untuk metabolisme tubuh kita ya. Nah, dan hati itu sendiri memang dia menghasilkan, dia membantu untuk pencernaan lemak ya, dan dia menghasilkan kolesterol. Tapi dalam hal ini kolesterol yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Oke, yang baik ya dok? Ya, jadi kita bisa lihat ya. Nah, jadi hampir seluruh permukaan hati itu, itu akan dilapisi yang namanya lemak itu sendiri. Nah, ini yang disebut pati liver. Nah, akibatnya apa? Ketika lemak sudah mendominasi, menempel di dinding permukaan hati ini, maka terjadilah yang namanya gagal hati. Rusak fungsi hatinya, maka timbul, berlanjut, terus berlanjut, sampai pada suatu kondisi terjadilah yang namanya cirosis hepatis, bahkan sampai pada tingkat keganasan terjadinya hepatoma. Kanker pada hati. Apa masih bisa sembuh dok? Selalu ada kesempatan. Selalu ada harapan. Nah, jadi untuk pemirsa yang sudah terdiagnosa dengan masalah penyakit liver, itu hanyalah masalah habit lifestyle kita. Ubah gaya hidup kita. Ya, cara baik dari kebiasaan kita sehari-hari. Jadi, penata waksanaan itu tergantung kepada apa faktor pencetusannya. Oh, saya peminum berat. Anda harus stop alkoholnya. Kalau misalkan dia banyak konsumsi lemak-lemak jenuh, harus di-stop. Pola makan diperbaiki. Pola hidup olahraga. Lemaknya dikurangi, tapi tinggikan dengan buah dan sayur-sayuran. Salah satunya bisa diatasi dengan minum sauman. Benar sekali. Nah, ngomong-ngomong buah sama sayur-sayuran. Ini di depan ada wortel, ada tomat, ada bawang putih nih dok. Apalagi nih dok? Nah, jadi ini ya, ini ada kita ambil sampel, ada tiga. Di sini ada bawang putih. Kalau bahasa istilah kedokterannya, yaitu allium satifum. Kalau bahasa Indonesia-nya garlic. Oke, bahasa Inggris ya dok? Bahasa Inggrisnya. Kalau di kampung saya garlic bilang ya. Oke. Oke. Nah, ini kita bisa lihat. Semua orang sudah tahu, apalagi ibu-ibu yang sering memasak, hampir setiap hari menggunakan bawang putih. Nah, jadi ini bawang putih ini sudah digunakan ya, apa, sudah ribuan tahun ya, oleh penduduk dunia. Mereka menggunakan bawang putih sebagai terapi pengobatan mereka. Nah, di dalam bawang putih secara kandungan, secara kimia, dia mengandung suatu enzim, namanya enzim alisinase. Jadi enzim alisinase ini, dia bersifat sebagai pengencer darah. Oh, oke. Karena suatu kondisi kalau terjadi darah terlalu kental, itu yang menyebabkan masalah pada organ tubuh kita. Iya, iya. Dan dia bersifat pasodilator. Dia melebarkan dinding pembuluh darah kita. Karena dia melebarkan dinding pembuluh darah kita, tentunya baik sekali mereka-mereka yang menderita hipertensi. Oh, iya, iya. Kayak kolesterol gitu bisa juga dok? Benar, benar. Karena dia membersihkan dinding-dinding pembuluh darah kita. Nah, dari plak-plak yang menempel di dinding pembuluh darah kita. Apakah itu dari lemak-lemak, ya kan, yang sering kita konsumsi. Dengan kita rajin mengkonsumsi bawang putih, makapun kolesterol kita bisa menurun, darah kita bisa jadi bersih, dan lain sebagainya. Oke, itu bawang putih. Kalau tomat sama wortel nih dok? Tomat, wortel ini sama-sama antioksidan yang cukup tinggi. Nah, saya ambil tomat. Ini sedih, apalagi dicampur dalam masakan, ya. Nah, tomat ini dia kaya akan karetenoid. Karetenoid adalah antioksidan yang cukup tinggi. Di dalam tomat ada empat jenis karetenoid. Ada alpha, beta-carotene, lutein, dan likopen. Nah, dari empat jenis karetenoid ini, maka likopen yang paling tinggi kadar antioksidannya. Dan ini manfaatnya cukup banyak. Salah satunya adalah untuk menjaga kesehatan mata, dan dia juga meningkatkan sistem dayatan tubuh kita. Jadi seperti itu. Antioksidan juga ya dok? Antioksidan yang cukup kuat. Kemudian, wortel. Nah, ini wortel juga antioksidan cukup tinggi. Dia mengandung beta-carotene. Nah, ini adalah baik sekali untuk kesehatan mata. Dan dia juga membantu untuk melengkapi kebutuhan vitamin-vitamin. Terutama vitamin-vitamin yang larut dalam lemak. Vitamin A, vitamin D, E, dan K. Jadi seperti itu. Ini hanyalah beberapa contoh buah-buah yang baik sekali kita konsumsi. Hanya masalahnya terkadang ada sebagian besar orang untuk mengkonsumsi bawang putih saja. Rasanya dia mau muntah. Rasanya yaknak. Nah, karena untuk mengantisipasi itu, nggak usah ragu lagi, di dalam soman sudah ada bawang putih. Semuanya sudah lengkap. Sudah ada lengkap di dalam soman. Berarti ibarat karena kita nggak perlu bersusah-susah lagi untuk mengkonsumsi kayak sayur, atau buah-buahan, atau rempah-rempah pilihan tertentu secara dipaksakan ya. Benar. Dengan minum soman, nggak ada rasanya apa-apa, tapi kita sudah merasakan kasihan. Iya, benar. Oke, baiklah kalau gitu. Terima kasih banyak dokter atas penjalan. Terima kasih sama-sama, Gina. Nanti kita ketemu di segmen berikutnya ya. Oke, terima kasih. Oke, Fitra Sehat, nanti kita akan kembali lagi tetap di obrolan dokter, obrolan sehat ala dokter. Ada 39 teman sejati, Man. Teman sejati nggak pernah bohong. Pasti, Man. 39 bahan alam, Man. Buah, sayur, rempah ada di setiap tetes, Man. Nyewangi, gaya tahan. Kalau tubuh prima, jauh semua penyakit, Man. Soman, Man. Jamu tetes. Soman, sejatinya teman. Soman, jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Inovatif, terbukti baik secara empiris maupun ilmiah, menurut khasiat farmakologi bagi tubuh. Soman telah teruji sehingga siap bersaing dengan produk kesehatan manapun. Karena soman menitik beratkan pada khasiat, maka soman bukan obat, tetapi bekerja lebih baik dari obat. Soman bekerja menyehatkan sel. Pada hakikatnya, ketika tubuh sakit, maka sel-sel lah yang sakit. Soman dapat digunakan untuk semua keluhan kesehatan, baik dalam maupun luar tubuh. Soman menggunakan metode terstandarisasi, bukan sekedar benar, namun benar sejak awal. Mulai dari bahan baku hingga fermentasi yang dilakukan dan diawasi secara ketat, mengikuti standar cara pembuatan obat tradisional yang baik. Riset dan pengembangan produk dikerjakan oleh tenaga ahli PT Harvest Gorontalo Indonesia. Berlokasi di Gorontalo, area seluas 7 hektare itu meliputi pabrik berteknologi modern, laboratorium, green clinic, taman tanaman percontohan buah dan sayur berstandar. Soman, mengemas kualitas menuju Indonesia sehat dan terhormat. Ya, Mitra Sehatan masih bersama kami di obrolan dokter, obrolan sehat ala dokter. Kalau tadi kita sudah melihat, ternyata banyak sekali fakta-fakta yang selama ini belum kita ketahui. Tapi banyak juga fakta-fakta yang belum terjawab ya. Seperti pertanyaan-pertanyaan kita selanjutnya ini dokter Gina ya. Ini sebenarnya ada yang kayak mengganggu pikiran aku. Tadi sebenarnya sudah sempat, saya agak sounding di awal, bahwa minum obat-obatan herbal atau seperti mengkonsumsi jamu-jamuan gitu ya dok ya. Katanya itu juga bisa memicu, kalau jangka panjang juga bisa memicu penyakit hati gitu. Misalnya salah satunya bisa menyebabkan ciruasis hepatis gitu. Jadi gimana nih dilema kalau orang-orang yang menderita penyakit hati, terus mau mengkonsumsi herbal, contohnya mungkin seperti herbal soman gitu. Apakah itu aman? Ya, jadi sebenarnya di sini adalah buah simalakama. Dikasih salah, nggak dikasih juga salah. Kan itu intinya. Nah, untuk itu, Seberapa parah tingkat penyakit kita, perlulah kita namanya konsultasi dengan seorang dokter. Dan di soman, ya, itu sudah ada dokter. Tempat curhat, tempat cerita, masalah keluhan gangguan kita. Dan ingat, untuk pemirsa, jangan mendokter-dokterkan diri. Itu yang harus diingat. Ya, banyak orang bereksperimen terhadap dirinya sendiri. Ya kan? Dia coba-coba, berdasarkan empiris saja. Nah, ini sebuah acuan juga. Kalau untuk pemirsa, atau membeli obat atau produk, ya, baik di apotek, ataupun di manapun, Anda harus jeli. Pastikan, ya, bahwa obat ataupun produk itu, ya, itu yang pertama itu aman. Itu harus dipastikan, dokter, ya? Pastikan dulu. Safety-nya dulu. Bagaimana indeks keamanannya? Nah, dari mana diketahui? Berarti sudah melewati tahap uji klinis. Oke. Ya, banyak herbal di, khusus di Indonesia ini, tanaman, buah-buahan, ya kan? Tapi, tidak semua itu yang berdasarkan hasil evidence-based penelitian. Hanya berdasarkan empiris saja. Nah, Anda harus pastikan. Ya, nah, jadi, untuk memastikan itu, apa itu? Dia harus terdaftar di badan POM. Oke. Ya, obat atau produk apapun, ya, maka badan POM adalah sebagai suatu wadah, ya, kalau di Indonesia, itulah dia yang memberikan pengawasan, ya, terhadap obat-obat ataupun produk-produk, apakah itu herbal, apakah itu herbal standar, fitoparmaka, atau bahkan jak, apa, yang sudah teliti, nah, itu baru bisa masuk. Nah, jadi seperti itu, ya. Nah, kalau sudah melewati Soman, apa, Soman, itu tentu sudah melewati izin, ya, badan POM, ya. Kemudian, apalagi, selain tentu, kalau sudah melewati izin badan POM, tentu sudah lolos. Apa, dari uji toksisitasnya, uji kandungannya, ya, kemudian indeks keamanannya, tentu itu sudah lolos. Nah, jadi harus pastikan. Nah, karena dia dipastikan, tentu bagaimana aturan pakai, ini tadi saya bilang, aturan pakai untuk penderita lever. Lever dan ginjal adalah buah simalakamah, kalau dalam memberikan obat ataupun produk. Kenapa? Kalau diberi dosis terlalu berlebihan, bermasalah, bermasalah, kalau dosisnya kurang, tidak bermanfaat. Jadi memang proposinya harus pas banget, ya, dokter. Pas, benar. Dari mana caranya kita tahu pas, konsultasi dengan seorang dokter. Oke. Jadi jangan orang yang mengaku-ngaku sebagai dokter, itu bahaya. Tidak boleh mendokterkan diri, bereksperimen diri. Betul sekali. Seperti itu. Kita ingin tanya juga, ya, dokter Gina, ya, ke Mbak Riana. Mbak Riana, kita kalau bicara mengenai herbal, seperti hal yang Soman ini. Mungkin banyak juga pemirsa di rumah menanyakan, bagaimana kalau misalnya Soman ini dikonsumsi dalam kondisi sehat, gitu. Apakah juga bisa berfungsi sebagai preventif? Nah, ini bagaimana, Mbak? Nah, itu dia. Jadi, herbal Soman ini, dia bukan hanya untuk terapi penunjang pengobatan. Untuk orang yang sakit saja. Tetapi, herbal Soman ini bisa dikonsumsi, bisa digunakan untuk orang yang sehat. Sehat pun boleh, ya. Nah, jadi kita tidak perlu mengobati kalau kita bisa lakukan pencegahannya, Mas Reska. Jadi, memang Soman ini baik dikonsumsi setiap hari, diminum secara rutin. Kalau untuk pencegahan, dosisnya cukup 5 tetes 3 kali sehari. 5 tetes, ya? Diminumnya 30 menit sebelum makan setiap hari. Nah, kalau sudah ada keluhan seperti hepatitis, gangguan liver, nah, itu boleh di dosis 15 tetes 3 kali sehari. Jadi, untuk mempercepat proses kesembuhan. Iya, nah, gimana Ibu Itani? Sebagai ketua dari komunitas peduli hepatitis, apakah kalau Ibu pribadi nih, yang sudah mengalami dengan suaminya, seperti pernah menderita, sampai akhirnya meninggal dunia, terus juga mengolah orang-orang yang menderita penyakit hepatitis juga, melakukan deteksi di ini. Apakah selama ini memberikan pengobatan, Ibu, mengkampanyekan juga bagaimana cara pengobatan yang benar, segala macam, gitu? Sebetulnya, yang bagus itu kan, kalau bisa non-kimiawi, bagusnya non-kimiawi. Karena kimiawi pasti ada efek sama keginjalnya, gitu kan. Tapi juga, memang pemakaian herbal, memang harus hati-hati. Tadi, seperti tadi dokter bilang, harus sepengetahuan dokter. Kadang-kadang orang itu suka gini, bagus tuh buat si A, dia berhasil, dia sembuh dengan obat ini, terus kita ikutan juga, pakai juga ini. Padahal, kondisi penyakit satu sama lain belum tentu sama. Kondisi daya tahan tubuh si A sama si B belum tentu sama. Pola hidup si A sama si B belum tentu sama. Itu akan mempengaruhi. Semua mempengaruhi. Jadi, nggak bisa bilang, bagus sih buat sini nih, ikut-ikutan aja. Ikut-ikutan aja, minumnya sama seperti ini. Nah, itu yang salah ya dok, ya? Iya, benar. Harus konsultasi, harus pengetahuan. Obat apapun, harusnya begitu. Jadi, memang harus, untuk liver sebenarnya memang harus hati-hati. Karena liver komplikasinya kan banyak. Liver itu komplikasinya, jadi jangan sampai mengobati satu sisi, tapi ngefek yang lain. Iya, betul. Gitu. Jadi, jangan percaya katanya. Apalagi kan biasanya ibu-ibu katanya tetangga, pakai ini, pakai itu. Ternyata hasilnya juga bisa merusak organ lain. Itu banyak. Itu banyak sekali. Tadi dokter Anggi bilang bahwa konsultasi juga ke dokter. Dokter, bukan yang mengaku sebagai dokter. Iya, betul. Dan ikut kalau mitra sehat masih belum puas, masih ada pertanyaan-pertanyaan seputar penyakit hati, seperti pembahasan kita hari ini, bisa kemana nih, Mbak Riana? Iya, pemirsa bisa berkonsultasi di Soman Care Line kami di 0800 10-10800 atau di 021 422 3000. Atau bisa juga, bisa mengunjungi website kami di www.somanindonesia.co.id di hari dan jam kerja. Jam kerja. Karena Mbak Riana juga mau pergi juga. Akan masa konsultasi terus gitu ya. Iya, pada lama-lama Mbak Riana yang pusing sangkit lagi. Jangan dong ya Mbak Riana. Kita peduli Mbak Riana kok. Terima kasih banyak dokter Anggi, terima kasih banyak Mbak Riana. Terima kasih Ibu Ita. Mudah-mudahan komunitasnya semakin jaya, jadi makin banyak orang-orang yang terselamatkan dan nggak sampai ke stadium lanjut ya dari penyakit hati. Ini tugas mulia gitu ya. Semoga bisa menginspirasi untuk semuanya. Boleh, boleh nambahin sedikit? Oh silahkan Ibu, singkat saja. Jadi kayak gini, apa namanya, salah satu pencegahan dini itu, 95% penularan hepatitis itu lewat Ibu melahirkan. Jadi sekarang ini ada program dari pemerintah, setiap Ibu hamil wajib periksa hepatitisnya. Kalau Ibu hamil itu terinfeksi hepatitis B, bayi yang lahir itu dalam waktu 12 jam itu harus disuntik imunoglobulin, HBIG, dan itu dikasih gratis oleh pemerintah. Nilainya 2,5-2,8 juta. Dan itu yang belum banyak di akses orang-orang. Itu masih PR kita sama-sama, PR kita semua orang nih, bagaimana nih Ibu hamil memanfaatkan kesempatan ini. Itu meneteksi dini. Ada hal lain, kebanyakan di masyarakat itu, stigma di masyarakat itu, orang hepatitis itu disekliminasi. Ya, dimarjinalkan. Ya, mudah-mudahan ini tidak terjadi gitu ya, Bu. Itu yang membuat orang hepatitis nggak mau bicara. Jadi sebetulnya, biasa aja sama orang hepatitis, nggak juga mudah kayak nularin bersentuhan begini, terus ketularan, nggak juga begitu. Ya, contohnya Ibu aja baik-baik aja begitu ya, Bu. Sebetulnya tidak sesederhana itu penularan. Baik, Ibu Ita. Jadi apa namanya, terimalah orang hepatitis itu biasa-biasa aja. Lihat, saya ingin ngobrol lebih lama dengan Ibu Ita. Benar. Karena kita juga peduli dengan durasi. Betul sekali. Intinya dari pembahasan kita tadi, yang terpenting adalah deteksi dini, juga pola hidup kita harus diperbaiki gitu ya, supaya kita tidak mudah terserang penyakit, termasuk penyakit yang menimbulkan kerusakan pada organ hati kita. Dan kalau perlu juga nih mitra sehat, mengkonsumsi herbal soman untuk pencegahan dan juga pengobatan. Jadi artinya keseimbangan hidup lebih penting gitu, Gina, untuk kesembuhan kita. Iya, baiklah kalau gitu saya Niktagina. Dan saya Reska Herlama mengucapkan terima kasih untuk mitra sehat yang telah setia bersama kami. Saksikan terus obrolan dokter, obrolan sehat ala dokter. Sampai jumpa. Dadah. Sub indo by broth3rmax